Boleh dibagi ceritakan satu atau dua barangkali Selam Antum di Hadromod itu apa yang Antum rasa Kayaknya nih kalau ada di Indonesia nih ajib Masya Allah, Hadromod identik sama ada ziarah Nabi Allahud Di ziarah Nabi Allahud itu kita lihat semua Habaib, marga-marga para Habaib khususnya ada Al-Habshi, ada Bal-Fagih, ada Bin Syekh Abu Bakar Ada beberapa marga Habaib yang lainnya Mereka kadang-kadang bikin ziarah Dan itu ziarah biasanya ditutup sama Al-Syah Abu Bakar bin Salim Ziarah yang sangat luar biasa Tapi disitu kita lihat Hatta Habaib yang Syiban Habaib yang udah sepuh banget Menyempatkan untuk datang Sampai-sampai Ami Abdullah bin Syahab Di akhir umruh Beliau sampai dengar muhabbarannya Habib Umar Beliau tunggu benar-benar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Naboy TV Yang di Benahmati Allah SWT Apa kabar? Selamat datang kembali di acara kalam Bersama Al-Fagir, Isa Al-Kaf Alhamdulillah Kita tiap minggu ya Selalu kedatangan Tamu-tamu istimewa Yang selalu memberikan kita Ilmu-ilmu yang bermanfaat Dan Alhamdulillah Hari ini kita kedatangan tamu Sangat spesial sekali Sebenarnya tetangga kita Di Naboy TV ini Rumahnya dekat betul Tapi baru kali ini Datang ke sini Dan Alhamdulillah Beliau menyebutkan waktunya Assalamualaikum Habib Abdullah bin Jafar Al-Habsh Masya Allah Waalaikumsalam Warahmatullahi Habib Nisa Bukhair sehat Alhamdulillah Pemirsa Nabawi Mudah-mudahan Allah Berikan kesehatan semuanya Alhamdulillah Amin Amin Satu kehormatan Didatang ya Habib Masya Allah Kita juga satu kehormatan Bisa Diwawancarai Bersama-sama Ngobrol di Nabawi TV Masya Allah Masya Allah Ya Allah Dari mana aja Habib hari ini Hari ini Kebetulan kita Ada beberapa acara Kebetulan kita ada cek Beberapa acara juga Yang bakal kita Rilis Insya Allah Di bulan Desember ini Sama di bulan Romadhan Insya Allah Ini yang anak suka Dari Antum nih Antum nih dakwah Shacklenya itu Kreatif-kreatif Masya Allah Banyak bentuknya Masya Allah Cuma melampiaskan Habib Kalau orang muda kan Syabab biasanya punya Pelampiasan Oh begitu ya Makanya kita harus Khusususnya para pemuda Daripada pemuda Nabawi TV Lampiaskanlah dalam hal-hal yang positif Gitu Tapi Antum ini Awal Ana lihat Antum kan semangatnya Gitu Banyak di dakwah Apa yang menyemangati Antum Di dalam dakwah Masya Allah Semangat kita dalam dakwah Mudah-mudahan kita selalu diberikan Semangat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama kali Semangat Yang mungkin mudah-mudahan Ana dapatkan Insya Allah Dan para pemuda dapatkan Adalah Menggembirakan hatinya Rasulullah Dan mudah-mudahan juga Mengembirakan hatinya Para salaf kita Sa'dah al-abi alawi Insya Allah Karena Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi Beliau ngomong Wa mimma yasurul galab minni Luzumukum Tori gata abai Wa ahli wa ajdadi Dan diantara hal Yang diantara hal Yang menggembirakan Hati Kata Habib Ali Ya berpegangnya kita kepada Toriqoh ini Toriqohnya Para abak Para ajedat Abak-abak kita Ajedat kita Para salaf kita Yang khususnya Apa yang ditayangkan juga Oleh Nabawi TV Ini adalah Toriqoh al-alawiyah Toriqoh yang sangat luar biasa Yang mutasilah Yang bersambung Kepada Nabi Yunan Muhammad S.A.W. Memang begitu Memang kalau orang dakwah Di jalan Allah ya Tentunya Emang amalan yang paling disenangi Nabi Seperti yang kata Habib tadi bilang Karena kan kita Menyampaikan Sebagai Wakilnya Rasulullah Kita gak Mengapresiasi Diri kita Tapi kita berharap Mudah-mudahan Mudah-mudahan Kita mendapatkan Salah satu Kebanggaan Dari Rasulullah S.A.W. Karena Nabi Menyampaikan Baliru anni Walau ayah Baliru anni Sampaikan Dariku Rasulullah Sampaikan Dariku Walaupun Satu ayat Berarti Dariku Ini kita Menjadi Wakilnya Rasulullah Menjadi Dutanya Rasulullah Ya secara Gak langsung Kita Kita berusaha Untuk Menjadi Ya sebagaimana Nabi Yunan Muhammad S.A.W. Dalam hal Mengayominya Dalam hal Kasih sayangnya Dalam hal Mengajaknya Dan apapun Kita pasti Belajar Dan mudah-mudahan Kita mendapatkan Ilmu yang bermanfaat Artinya Seorang pendaya Penyambung lidah Dari Baginda Nabi Yunan Muhammad S.A.W. Masya Allah Ya Allah Itu berarti Terjun di bidang Da'wah Sudah berapa tahun Terjun di bidang Da'wah Dari Setelah Pulang Dari Hadromod Di tahun 2009 Sebelumnya Sempat juga Ibaratnya Di Jakarta Dan beberapa Kota yang lainnya Tapi Lebih Lebih Kita Lebih fokus Lagi di tahun Sekitar 2015 Mungkin 2015 Sebenarnya Ada juga Beberapa Majlis kita Yang sampai Saat ini Mungkin Belum sempat Terekspos Belum sempat Terekspos Majlis Diganggang Di daerah Kemang Dan sekitarnya Juga sempat Bersama para Ehwan Majlis Masya Allah Tapi Kita rasakan Dari beberapa Asatid Juga Masya Allah Dan Indonesia Ini terkenal Dengan Mahabbah Orang-orang Yang cinta Cinta kepada Rasulullah Dan juga Cinta kepada Zuryahnya Rasulullah Sehingga Kecintaan ini Melekat Selalu Dan khususnya Alhamdulillah Ibu Bumi Pertiwi Indonesia Ini menghasilkan Daripada Para alim Ulama Yang sangat Luar biasa Yang Yang sangat Memegang Daripada Daripada Tarikoh Para Habib Masya Allah Berarti kalau dihitung Sudah 13 tahun Masya Allah Perjalanan yang kecil Mungkin Luar biasa Dari gang kecil Sampai Televisi nasional Masya Allah Masya Allah Emang keutamaannya Kalau orang Terjun di bidang da'wah Biar termotivasi Siapa tahu Soalnya Sering dianggap Remeh Orang kalau Ente Ngapain ke pesantren Ente lulus Mau jadi apa Mau kerja apa Ente Ente pasti bingung Begitu Sebenarnya Kalau saya Lebih Menggarisbawahi Orang da'wah ini Bebas ya Nggak mesti Keluaran pesantren Siapapun Bisa Berkecimpung Dalam da'wah Siapapun Siapapun Bahkan Banyak sekali Upaya Upaya da'wah Yang dilakukan Bukan hanya Oleh penceramah Orang pikir Itu da'wah Itu hanya kita Yang berceramah Tapi ada orang Yang nyusun kabel Ada orang Yang pasang Umbul-umbul Kayak di beberapa Majalis Ada orang Yang cuma Nekan tombol Forward Ada orang Yang ibaratnya Nyiapin makanan Ada orang Yang kadang-kadang Parkirin Daripada Kendaraan Itu termasuk Orang-orang yang da'wah Itu juga da'wah Itu juga da'wah Termasuk like, comment, and subscribe Like, comment, and subscribe Termasuk salah satu da'wah Karena kan otomatis Algoritmanya membaca Lebih baik kan Betul Itu termasuk Kalau kita niat Disitu dengan niat da'wah Insya Allah Dapat da'wah Insya Allah Mendapatkan Daripada amal Jariah Dengan orang yang menonton Yang mendapatkan manfaat Dan lain sebagainya Dan Perlu juga Saya mention disini Dalam ungkapan Yang Antum bilang tadi Adalah ngapain Pergi ke pesantren Ikhwan rahimahkumullah Perlu kita Menganggap Pesantren ini Sebagai tempat Yang luar biasa Kenapa? Karena bukan Mencetak Ilmunya Akan tetapi Mencetak Karakter Seseorang Orang di pesantren Bukan hanya Dia belajar ilmu Tapi bagaimana Dia menghadapi Kehidupan yang berikutnya Karena otomatis Di pesantren Hidup jauh merantau Jauh dari orang tua Sehingga anak tadi Hilang daripada Sifat manjanya Sekarang kalau kita Mau bilang Sehebat apapun Anak itu Disekolahkan Dengan berbagai macam Pengetahuan Yang dia miliki Tapi kalau Karakternya Dia tidak Merubah dirinya Gapak akan jadi orang Mau jadi apa dia? Benar gak? Kira-kira Habibisa Tapi kalau Pesantren Itu saya yakin Sudah mencetak Anak itu Untuk menjadi Brief Untuk menjadi Seorang pemberani Dia berani Dengan keadaan Apapun Buktinya Dia sudah diasingkan Benar gak? Dia bukan dibuang Tapi dia diasingkan Untuk menjadi Orang yang lebih top Kayak Nabi Allah Yusuf Alayhi salam Yang terasing Yang terasing Tapi kita lihat Jadi apa Ujung-ujungnya Nabi Yusuf? Jadi aziz Jadi seorang Pembesar Jadi seorang Bendaharawan Dia bisa melakukan Hal yang tadi Tidak bisa dilakukan Yang dipikir oleh Saudara-saudaranya Dia hanya orang biasa Yang dimanja Tadinya kan Nabi Yusuf dimanja Begitu Nabi Yusuf Terasingkan Dia menjadi orang Yang sangat luar biasa Nah ini mungkin Mungkin masuk ke dalam Apa namanya Definisi terhadap Anak-anak Yang dipesantrenkan Jadi Di pesantren itu Kelebihannya mereka Belajar hidup mandiri Belajar hidup mandiri Belajar menata Kehidupan sendiri Jadi bukan hanya Belajar mandiri Tapi belajar menata Kehidupan Sendiri Dan Alhamdulillah Pesantren mengajarkan Anak ini untuk dekat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga walaupun Dia dalam keadaan sendiri juga Dia merasa penolongnya adalah Allah Jalla jalaluh Wata'ala Fikullah Ayo dulu pesantren Di Di Darul Mustafa Sulu Di Darul Mustafa Sulu Bimbingan Al-Habib Soleh Bin Muhammad Al-Jufri Dan salah satu cabang Darul Mustafa Yang ada di Indonesia Sekarang kan orang berangkat Darul Mustafa Ke Dari situ Ke Sulu semua ya Kemudian Nabi Lanjut ke Ke Tarim Ke Darul Mustafa Tahun berapa itu Habib Tahun berangkat ke Tarim Tahun 2005 Sampai 2009 Ajib Masya Allah Masya Allah Itu gimana Habib Umur berapa Habib Itu sekitar Sweet 17 lah Mungkin Umur 17 Iya sekitar 17 Saat Masa pubertas tuh Menggebu-gebu Iya menggebu-gebu Kita ke Orang-orang Lagi panas-panasnya Lagi panas-panasnya Apalagi tahun-tahun segitu Itu lagi asik-asiknya Orang-orang pada tawuran Iya betul Habib berangkat ke Masya Allah Alhamdulillah Masya Allah Luar biasa Hadromud luar biasa Termasuk tempat Yang Saya rindukan Dan mudah-mudahan dirindukan semuanya Oleh Pemirsa Nabawi Allah berikan kita Rezeki untuk berziarah Kesana insya Allah Amin ya Saya sangat menyarankan Saya sangat menyarankan Untuk para pemirsa Siapapun yang ada disini Untuk ziarah datang ke Hadromud Khususnya ke kota Tarim Dan berbagai kota-kota yang lainnya Karena disana Terdapat daripada harta karun yang teramat luar biasa Harta karun yang teramat luar biasa Yaitu para alim ulama Para awliya Para solihin Para ahlul bayt Para zuriyahnya Nabi Yuna Muhammad Dan Alhamdulillah Mengakar keberkahan itu Dari Hadromud Sampai ke bumi Indonesia ini Yang kita cintai Dan sangat luar biasa Sangat luar biasa Hadromud juga Tempat kita Apa ya Menuntut ilmu Tapi ilmu yang ada di Hadromud itu Saya yakin ilmu yang sangat luar biasa Benar Mahal Bukan ilmu yang Yang kita hanya mendapatkan title Dengan keilmuan tersebut Tapi saya yakin Keberkahan ilmu itu Gak ada habisnya Dunia wal akhir Hadromud itu gimana ya Bim Dia itu kayak punya magical sendiri ya Kalau secara Pandang secara dunia Apakah disana Mungkin tahun 2019 Masya Allah Itu Mati lampu Panas ke panas Dingin ke dingin Pakai kain Pakai kain dibasahin Biar dingin Artinya secara dunia Internet mati Putus segala macam Gak ada internet Tapi Begitu kita pulang Kangen Pengen balik kesana Dan kalau ada kesempatan Anak pengen lagi berangkat kesana Amin ya Rabbul Apa yang Menurut Habib Apa yang membuat kita itu Amahadromu itu nyaman Masya Allah Ya karena Yang anak ketahui Yang anak ketahui Salah satunya ya Yang Abib rasain aja Wallahualam ini mungkin Allah mudah-mudahan Berikan kebenaran Bagi kita semuanya Pernah anak baca di salah satu buku Yang ditulis sama Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad Bogor Habib Alwi ini Beliau punya guru Habib Abdullah bin Mohsin Alatos Empang Bogor Empang Habib Abdullah bin Mohsin Ini menceritakan tentang Momen ketika Rasulullah Hijrah Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau hijrah Karena Rasulullah Hijrahnya ke Arah Madinah Ke Madinah Madinah itu kan Arahnya kalau dari Kota Mekah Arahnya ke utara Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah berikan Wama arsalna Ka illa rahmatan Lil'alamin Nabi Muhammad Sebagai rahmat Bagi alam semesta ini Rasulullah itu Sebelum hijrah Ke arah Madinah Momen itu Tau antum Bagaimana Rasulullah Diber Diburu Sama Orang-orang Kufar Guresh Dan lain sebagainya Rasulullah Sempatkan Untuk melihat Ke arah selatan Ila jihadil junub Ke arah selatan Itu Nabi lama Mandangin ke arah selatan Artinya ke arah Hadromud Kalau ditarik Garis lurus Arahnya ke Hadromud Nah disitu Habib Abdullah bin Mohsin Mengambil satu makna Bahwa Seandainya Da'wah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Melaksanakan Dan berpusat Di kota Madinah Akhirnya Maka Rasulullah Itu Lagi memberikan Satu isyarah Bahwa Da'wah yang Di arah selatan Ini akan diteruskan Oleh anak keturunannya Di antaranya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhadir Itu salah satu Ungkapan Nanti boleh dirujuk Kembali Di dalam Kitabnya Habib Alwi bin Muhammad Bin Tahir Menuliskan daripada Kalam-kalamnya Habib Abdullah bin Mohsin Allah Ada gak Hadis Nabi Muhammad Yang mention Yaman Atau Hadrumut Di antaranya Al-Imanu Yaman Wal-Figuh Yaman Wal-Hikmah Yamaniyah Di antaranya Saking senangnya Rasulullah Nerima orang Yaman Karena orang Yaman Itu terkenal Orangnya cekatan Orangnya cekatan Dan termasuk Salah satu sahabat Yang diterima Da'wahnya Sayyidina Muad bin Jabal Mendirikan masjid Sebelum wafatnya Rasulullah Pernah ke masjidnya? Belum Di Syihir Abad bin Bisir Bukan? Beda lagi? Bukan Lain lagi Sayyidina Muad bin Jabal Ada beberapa masjid Di sana Di sana Atau di Syihir Berdiri sebelum wafat Rasulullah Tadi gimana hadisnya? Al-Imanu Yaman Wal-Figuh Yaman Wal-Hikmah Yamaniah Awkama Rasulullah S.A.W Iman itu Berasal Iman bersumber Dari Yaman Hikmah Dari Yaman Fikih Dari Yaman Makanya Ulama Yaman Biasanya kuat Sama Fikih Di sana Tidak bosan-bosan Di tamrin Dilatih Terus masalah Kitab Fikih Habis ngaji Risalah Jamiah Ngaji Safina Habis itu Ngaji Abi Suja Ngaji Fatul Mu'in Umda Tesalik Ya Allah Di sana Fikihnya kuat Kuat banget Kita habis Hatam Safina Dan mengakar Sampai di Indonesia Kita lihat Bagaimana Ulama di Indonesia Dan khususnya Kita di bumi Indonesia Juga bermazhab Daripada Mazhab Al-Imam Asyafi Sebagaimana Ahlul Yaman Sebagaimana orang Khadramud Kebanyakan Ahli Khadramud Mereka Mengambil Daripada Mazhab Al-Imam Muhammad Bin Idris Asyafi Dan yang menyuburkan Itu adalah Keturunannya Baginda Muhammad Tadi Ahmad Bin Isa Ahmad Bin Isa Al-Muhajir Itu yang pertama kali hijrah Dari Basrah Menuju kepada Khadramud Ada dalam beberapa ayat Di dalam abiat Min Basratul Khadra Tahtarikul Qura Artinya Dari Basrah Yang sangat kehijau-hijauan Melintasi Berbagai macam Pedesaan Sampai kepada Wadi Khadramud Yang sangat luar biasa Tidak heran Kalau Yaman Dengan segala Keterbastasan dunia Yang mereka miliki Mereka dicintai Begitu banyak orang Masya Allah Masya Allah Dan Satu kebanggaan Satu kebanggaan Khadramud Khususnya Memiliki Para alim ulama Para awliya Yang sangat luar biasa Dan menjadi barometer Menjadi barometer Ukuran Kita semuanya Para habaib ini Ngakarnya ke Khadramud Kenangan manis Apa yang Antum Pernah Yang masih ingat Sampai sekarang Rasanya kenangan manis Semua disana Boleh Beg Dibagi Ceritakan Satu atau dua Barangkali Selam Antum Di Hadramud Apa yang Antum rasa Kayaknya nih Kalau ada di Indonesia Ini ajib Masya Allah Hadramud identik Sama ada Ziarah Nabi Allahud Ziarah Nabi Allahud Di ziarah Nabi Allahud Itu kita lihat Semua Habaib Marga-marga Para habaib Khususnya ada Al-Habshi Ada Bal-Fagi Ada Bin Syekh Abu Bakar Ada Beberapa Marga habaib Yang lainnya Mereka kadang-kadang Bikin ziarah Dan itu ziarah Biasanya ditutup Sama Al-Syekh Abu Bakar bin Salim Ziarah yang sangat Luar biasa Tapi disitu Kita lihat Kita lihat Hatta habaib Yang shiban Habaib yang Udah sepuh banget Menyempatkan Untuk datang Sampai-sampai Ami Abdullah bin Syahab Akhir umrah Beliau Sampai denger Muhadranya Habib Umar Beliau tunggu Budak-budak Duduk Duduk Sampai beliau Memang gak sempat naik Ini Abdullah bin Syahab Ainutari Ainutari Sampai dengerin Ceramahnya Habib Umar Sampai habis Wah nunggu Di atas Di atas Sutuh Di kalau rumah-rumah Habib Abdullah bin Syahab Sampai duduk Sampai duduk di rooftop Dengerin ceramanya Ini buat informasi Nambu TV Abdullah bin Syahab Ainutari Ulama besar Ditarim Lebih tua Dari Habib Umar Jauh Mendengarkan Sampai Anda lihat Ada di videonya Habib Abdullah bin Syahab Sampai dengerkan Sesemangat Sesemangat Dan yang Anak agumi Dari Jaya Warga Yaman Itu bersatu Semua Duduk Di situ Semua ulama Semua Habib Semuanya duduk Bersama Yang barangkali Di luar Mungkin ada perbedaan Pendapat Ada apa Semua Satu Momen persatuan Yaman Di Ziarahud Sampai-sampai Habib Umar Pernah Menjamin Untuk Mengadakan Selalu Pada Ziarah Nabi Allah Ziarah Yang sangat Luar biasa Karena Momennya Yang sangat luar biasa Di situ Masya Allah Masya Allah Pengen kembali lagi Pengen Ziarahud Soalnya Gampang kita ketemu Dengan habaib Yang lainnya Kalau disana Ada rumah-rumah Para habaib Kita bisa kunjungin Tabaruk Kalau kenangan Ziarahud Kita Rasanya Ingatnya Sampai bulan Ramadan Dan para habaib Mengadakan Ziarah Nabi Allah Di antaranya Juga Alhamdulillah Mengakar Di Indonesia Ada Ziarah Kubro Di Palembang Ada Ziarah Syakban Di Pekalongan Di Tegal Dan lain sebagainya Sebenarnya Untuk memberikan Motivasi kita Menyambut Bulan Suci Ramadan Akhirnya Bulan Ramadan Kita benar-benar Refresh Benar-benar Enak Menghadapi Ibadah Daripada Bulan Ramadan Masya Allah Masya Allah Iya memang Ziarahud Kita tuh Disitu Mahalnya Ziarahud Kalau Yang Ana Rasakan Kita mau Mendatangi ulama Gak susah Iya benar Dekat Semuanya ada Disitu Mau datang Habib Umar Ada Habib Umar Udah gitu Kita minum Gelasnya Bekas gelas mereka Iya Ketemu Gampang Kayak Dirapel Satu Satu Majlis Semuanya Minum Gelas Bekas Seluruh Habib Yang di Indonesia Kita Di sana Duduk bareng Ngobrol Ya Allah Masya Allah Allah Jaga selalu Negeri Hal Allah Jaga para Alim Ulamanya Masya Allah Al-Fakir Merasa Satu Kebahagiaan Dalam diri Pribadi Dan mudah-mudahan Kebahagiaan Bagi keluarga Saya juga Pernah Kebahagiaan Dan kebanggaan Yang Gak akan Lepas Dari dalam diri Saya Sampai Akhir Hayat Amin Semoga Allah Menjaga ilmu Antum Amin Ya Rab Ya Rab Mudah-mudahan Nah Fagir Kita ini Masih Fagir Terhadap Ilmu Dan mudah-mudahan Masih banyak Yang mau Ngajarin Tadi Antum Cerita Sebelum Ramadan itu Momen para Abaib itu Melaksanakan Ziaroh Ini pas banget Karena Ramadan kita Dua bulan lagi Mungkin Dua bulan setengah lagi Apa Kenapa Ziaroh Supaya mereka Ingat mati Atau Apa yang Sirnya apa Kenapa Ziaroh Sebelum kita Masuk ke Bulan Ramadan Masya Allah Karena Ziaroh ini Mungkin ya Saya Ambil Daripada Beberapa Pesan Ziaroh Karena Ziaroh itu Pentingnya adalah Kita Untuk Bersilaturahmi Bersilaturahmi Kepada Orang tua Ataupun Para guru Ataupun Para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ingat Keadaan mereka Ingat Keadaan mereka Bahwa mereka Itu telah berpurang Kepada Rahmatullah Dan Itu juga Kembali bagi kita Karena kita ini Akan kembali Kepada Allah Inna lillahi Wa inna ilaihi Raji Nah Ketika kita melihat Ke arah situ Ya gambaran dari itu Semuanya Terekam dalam memori kita Pentingnya kita Untuk mengingat Kematian Kalau orang ingat mati Kan beramalnya Tambah semangat Dia mulai Bosan Sama dunia Dan Mengingat Akhirat Kita Mungkin Harapannya Para alim Ulama Salah satunya Adalah Ya biar Ingat-ingat Sama akhirat Juga Termasuk Salah satu Hal Biar kita Ziarah juga Biar kita dapat Keberkahan Daripada Apa yang kita Ziarahi Daripada Siapa yang Kita ziarahi Juga Ziarah Nabi Jumuh Ibaratnya Ijtimah Yang sangat Luar biasa Kumpulan Ahmad Sapuro Ahmad Alattas Muhammad Bentah Lahdat Termasuk Satu Artinya Di Palembang Juga ada Ziarah Kubro Perkumpulan Perkumpulan Itu juga Mengingatkan Kita Selaturahmi Antara Sesama Kita Mengingatkan Tentang Ahwal Daripada Keadaan Kaum Muslimin Dan Muslimat Biar Tambah Semangat Biar kita Kayak mereka Ada contoh Contoh Yang baik Bertukar Positif Energi Positif Biar nyambut Ibadah Makin Refresh Jadi Gak sabar Ramadhan Dan Gakkah Ramadhan Ditarim Luar biasa Bikin kangen Dua Bulan Yang paling Anaf Pribadi Favorit Ditarim Ramadhan Dan Bulan Maulid Bulan Event Ya Allah Itu Kalau Ramadhan Ramadhan Luar biasa Disana Disana Bahkan Ada yang Kalau Ramadhan Dia gak mau kerja Iya Ramadhan Udah siap-siap Udah siap-siap Gak mau kerja Pokoknya Ibadah Kenapa kok Gak mau kerja Katanya Iya Buat apa Saya kerja Sebelas bulan Kalau Ramadhan Saya masih kerja Allah Allah Ya Terimu Ahlaha Ya Terimu Ahlaha Ini juga Mengakar Daripada Keberkahan Tersebut Daripada Sayyid Al-Imam Ahmad Al-Muhajir Sampai Kepada Al-Faqih Al-Mugaddam Muhammad Bin Ali Ba'lawi Abu Sadah Bapaknya Para Para Habaib Juga Masya Allah Terus Romantun Ditarim Enaknya Terawihnya Keliling Terawihnya Serasa Maraton Disana Serasa Maraton Malam Hidup Maraton Sampai Sahur Pertama Di Habi Umar Di Darum Mustafa Itu Capek Dikit Dua 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 Dari Masjid Ba'alwi Masjid Ba'alwi Bentar Paling Cuma 30 Menit Di Masjid Ba'alwi Pindah Masjid Segaf Masjid Mohdor Masjid Al-Mohdor Habis itu Kalau masih kuat Lanjut ke Masjid Jami Sampai Sahur Itu Kalau di Total Kalau kita Ikutin tuh 100 roka 100 roka Di jalan Kapan lagi Salat 100 roka Eh pernah Sampai Masya Allah Maraton aja Kadang-kadang kan kita Ada bis yang udah Nungguin Kalau dari Darum Mustafa Khususnya kita dulu Mondok Darum Mustafa Mudah-mudahan Allah jagakan Selalu Darum Mustafa Dan para Pengasuh-pengasuhnya Itu biasa Ada bis nungguin Kalau kita gak balik Jalannya lumayan Benar Ketemunya subuh Apalagi dulu gak ada taksi Gak ada taksi Susah Gelap Wah Subhanallah Subhanallah Memang di 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 mana Di Tarim Di Masjid Al-Mukhtar Khususnya Itu biasanya Empat hari sekali ya Khotem Empat hari sekali Khotem Mereka baca Ada Tadarus disitu Ada Tadarus Orang Tarim Sama Al-Quran Sangat luar biasa Sangat Terikat Sama Al-Quran Sangat luar biasa Orang Tarim Itu kalau Sama Al-Quran Begitu dekat Ya Sedekat apa Ya Sangat luar biasa Bahkan mereka kan Kalau kita baca Dalam buku-buku salaf Kita juga Mereka lahir di Tarim Menghapalkan Al-Quran Jadi memang Anak-anak di Tarim Sudah dibina Dengan Al-Quran Bahkan kalau Antum Sering mampir Ke daerah Pasar Daerah Pasar Tarim Suk Suk Tarim Ada Masjid Gubah Abi Murayyim Itu tempat Orang Ngafalin Al-Quran Tahu anak-anak yang ngapal Kan pasti Masih Masih Kecil Anak pernah daftar Diketawain Nanti udah tua Ya Ya gak apa-apa loh Orang-orang Pengen belajar Ada anak kecil Anak cerita ya Ada anak kecil Kecil banget Masih Klas 2 SD lah Kata anak Ente Udah hafal Quran belum Terus dia marah Karena Ente ini ngapain Nanya begitu Anak nih udah SD Malu dong Masa anak masuk SD Belum hafal Quran Masya Allah Kata anak Disini Sampai SMA Sampai kuliah Baca Quran Kadang-kadang Orang belum bisa Masya Allah Disana Belum masuk SD Belum masuk SD Udah hafal Al-Quran Dan mereka merasa Epp Epp Biasakan Tangannya begini Epp ya Kalau belum sekolah Tidak Hafal Al-Quran Ya Ya Allah Ya Allah Bener Ya Allah Ini ada kitab Ada buku yang Antum Karang Kisah Sang Rasul Masya Allah Waduh Masya Allah Ini Kayaknya tipis Tapi kayaknya Bobotnya Masya Allah Apa saja yang Antum tulis Itu Kisah Sang Rasul Kita tuliskan Tentang Menyimak dan Meneguhkan Sosok baginda Rasulullah S.A.W Asli buku tersebut Adalah Salah satu Yang dikurikulumkan Oleh Allah Habib Umar Di Darul Mustafa Namanya Qobasat Minurin Nubuah Dan disitu Sebenarnya Cerita si rohnya Ya ada beberapa Ada beberapa Khususnya menceritakan Dari kelahirannya Rasulullah Sampai kira-kira Diutusnya Rasulullah S.A.W Gak banyak Ceritanya Tapi Yang perlu Saya ambil Dari Qobasat Minurin Nubuah Juga Yang dikurikulumkan Oleh Habib Umar Sebagai buku panduan Asli Daripada yang Yang kami tulis Disitu Adalah bagaimana Meneguhkan Sosok Baginda Rasulullah S.A.W Karena Nabi itu Mahmakan Adalah Nabi Gak bisa kita Sifatkan Nabi Dengan kecerdasan Nabi Dengan kekuasaan Nabi Dengan title Dan lain sebagainya Nabi adalah title Dari Allah S.W Allah Yang menjadikan Beliau Sebagai seorang Nabi Tanpa Apa namanya Ibaratnya Manusia Berusaha Untuk mengukur Ngukur Daripada Barometer Title tersebut Tapi Allah Yang menjadikan Rasulullah S.A.W Sebagai Nabi Dan utusan Itulah makna Dari Sang Rasul Di sini Artinya Nabi Muhammad Yang digambarkan Oleh orang-orang Yang orientalis Barangkali Sebagai Pemikir Sebagai ahli Politik Sebagai Pemimpin negara Dan lain sebagainya Memang itu betul Tapi itu wasilah Aja Pata tertinggi beliau Adalah Sang Rasul Sang Rasul Anjib Masya Allah Dan disini Antum Menjelaskan bagaimana Keadaan Sang Rasul Yang dijelaskan Yang menjadi title Baginda Nabi S.A.W Ini diceritakan disini Para pemirsa Mulai dari Nasabnya Kelahirannya Masa kecilnya Masa mudanya Kemudian Ciri-ciri Kenabian Yang berupakan Pengembala Dan lain sebagainya Dan ada tema menarik Yang menarik Muhammad Seorang Nabi Bukan penguasa Ini maksudnya apa? Muhammad Seorang Nabi Bukan penguasa Sebenarnya Judul aslinya Laisa Biza'im Maksudnya disini Adalah Nabi Muhammad S.A.W Beliau Adalah Seorang Nabi Seorang Nabi Orang Orang kadang Berpikir Dengan banyaknya Kekuasaan Dia mendapatkan Title Seorang Nabi Enggak Bukan Tapi Nabi Muhammad S.A.W Adalah Seorang Nabi Murni Seorang Nabi Bukan Raja Yang mencari Kekuasaan Daripada Ayah-ayahnya Makanya Pernah Ada salah satu Tanda Kenabiannya Rasulullah S.A.W Ada seseorang Bertanya Kepada Orang yang Menyimpulkan Tentang keadaannya Nabi Muhammad S.A.W Ditanya Apakah Ayahnya Seorang Raja Atau kakek-kakeknya Seorang Raja Bukan Berarti Dia seorang Nabi Kenapa Dia Dia gak Minta Ataupun Mencari Kekuasaan Kembali Terhadap Kekuasaan Ayah-ayahnya Jadi Nabi Muhammad Disini Adalah Penyambung Ataupun Penerima Wahyu Dari Allah S.A.W Untuk Memberikan Hidayah Petunjuk Bagi Alam Semesta Murni Tahtanya Atau Penunjukannya Jabatan Beliau Sebagai Seorang Rasul Dari Allah S.A.W Bukan Karena Nafsu Beliau Ingin berkuasa Betul Akhirnya Banyak Disitu Orang-orang Mengaku Sebagai Nabi Musaylama Al-Qadzab Dan lain sebagainya Nah Tapi Disini Nabi Yuna Muhammad S.A.W Di antara Ciri-ciri Kenabiannya Nabi Muhammad Adalah Seorang Yang Tidak Dapat Membaca Dan Menulis Bahkan Itu Salah Satu Keagungan Fihagin Nabi Muhammad S.A.W Al-Ummi Gelar Al-Ummi Tidak Dapat Membaca Dan Menulis Kalau Kita Tidak Bisa Baca Tidak Bisa Tulis Keterbelakangan Kita Perlu Belajar Tapi Nabi Muhammad S.A.W Ummi Itu Nilainya Tinggi Nilainya Luhur Yang Bersanding Kepada Rasulullah Sehingga Membuktikan Bahwa Apapun Ilmu Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Adalah Murni Wahyu Yang Diturunkan Oleh Allah S.A.W Jadi Ummi Artinya Bukan Secara Literal Buta Huruf Artinya Ummi Disini Adalah Pure Atau Dia Murni Datang Dari Allah S.A.W Bukan Sebagai Lambang Kebodohan Betul Karena Kalau Itu Bersanding Bagi Kita Khususnya Jadi Satu Keterbelakangan Tapi Begitu Pada Nabi Muhammad S.A.W Keluhuran Yang Sangat Agung Sehingga Tidak Ada Ekspektasi Bahwa Rasulullah Ini Pernah Belajar Dari Orang Ataupun Pernah Baca Buku Buku Yang Terdahulu Atau Dipengaruhi Pemikiran Siapa Pemikiran Siapa Kalau Sekarang Apalagi Di zaman Nabi Pada Saat Itu Orang Dalam Keterpurukan Kemanusian Yang Luar Biasa Ada Zoroaster Ada Kebudahan Yunani Ada Romawi Yang Terpuruk Dan Nabi Dipilih Sebagai Umi Maksudnya Pure Masya Allah Ini Rekomendasi Banget Buat Pemirsa Nabi TV Buat Beli Kisah Sang Rasul Tapi Buat Penonton Nabi TV Jangan Khawatir Ada Hadiah Buat Antum Sekalian Dengan Syarat Dan Kuis Cek Di Instagram Betul Ya Begitu Ya Mirdas Cek Di Instagram Insya Allah Kita Akan Bagikan Ini Buat Tiga Orang Bip Boleh Tiga Orang Pemirsa Nabi TV Caranya Cek Di Instagram Insya Allah Makanya Simak Dari Awal Sampai Akhir Insya Jangan Khawatir Buku Ini Bisa Dibeli Dimana Nanti Kalau Pas Kita Safari Dakwah Di E-commerce Gitu Buka Di E-commerce Atau Mau Datang Kepondok Atau Toko Biasanya Kita Bikin Di Majelis Majelis Kita Di Kampung Tengah Jalan Damai DSB Residen Setiap Hari Bu Biasanya Kita Ada Acara Bedah Buku Ini Bedah Buku Kisah Rasul Bagi Yang Hadir Silahkan Kalau Yang Rumahnya Di Papua Di Timi Mau Dapat Buku Ini Gimana Jangan Nanti Hubungin Aja ke Instagram Kita Instagram Instagram Apa Alhabib Underscore Abdullah Alhabib Underscore Abdullah Yang Memesan Hubungin Disitu Nanti Langsung Dijawab Oleh Asisten Habib Masya Allah Dikirimin Insya Allah Ini Buku Rekomendasi Benar Untuk Buat Kita Yang Nggak Kenal Sama Baginda Nabi Muhammad Dan Pengen Kenal Dekat Sama Baginda Nabi Muhammad Boleh Baca Buku Ini Ibarat Kalau Kata Orang Jawa Witing Tresno Jalarane Sokok Kulino Wah Apa Itu Mas Ardind Kecintaan Itu Benar Kecintaan Itu Akan Muncul Kalau Kita Senantiasa Membersamai Gimana Cara Kita Membersamai Baca Buku Kisah Sang Rasul Masya Allah Itu Juga Ada Ungkapan Dalam Bahasa Arab Al Muhib Iza Ahab Shai'an Aksara Min Zikri Yang Artinya Kalau Seorang Pecinta Selalu Dia Menyebutkan Yang Dicintainya Allah Makanya Ulama Itu Ngajarin Maulitan Terus Fungsinya Maulid Itu Biar Kita Selalu Nyebut Tentang Baginda Rasulullah Kadang 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 Bingung Nih Habib Kok Ngadain Maulid Sepanjang Tahun Kadang Malam Jumat Padahal Bukan Bulan Maulid Untuk Itu Untuk Menyebutkan Supaya Makin Subur Kecintaan Kita Sama Nabi Muhammad Dari Situ Kita Dapat Kecintanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makasih Bip Dapat banyak Ilmu Mudah-mudahan Kita Dapat Ilmu Yang Bermanfaat Dari Nabawi TV Dari Habib Isha Dan Teman-teman Yang Lain Insya Bip Bulan Ramadhan Jadi Mau Bikin Tafsir Surat Yusuf Mudah-mudahan Doakan Memang Setiap Ramadhan Kita Bikin Kajian Terkait Al-Quran Ada Tafsir Surat Al-Kahfi Sebelumnya Ada Tafsir Surat Yasin Alhamdulillah Sudah Selesai Dan Insya Allah Tahun Ini Kita Pengen Mudah-mudahan Dan Terealisasi Tafsir Surat Yusuf Kita Menceritakan Bagaimana Keadaan Nabi Yusuf Terasingkan Kemudian Menjadi Orang Yang Spektakuler Nanti Kita Di satu Episode Kita Ngobrolin Tafsir Surat Yusuf Ini Pas Surat Yusuf Buat Kaum-kaum Anak Jaksal Yang Suka Depresi Mental Health Terus Apalagi Itulah Pokoknya Yang Gitu-gitulah Yang Suka Mental Don Gaslighting Dan lain Sebagainya Surat Yusuf Adalah Jawaban Buat Anda Kaum-kaum Jaksal Makasih Banyak Semoga Allah Senatiasa Menemani Da'wah Habib Semoga Allah Terima Semoga Semoga Allah Menerima Kebaikan Habib Bagi Ilmu Di Nabi Kita Dapat Keberkahan Habib Abdullah Masya Allah Lancar Terus Habib Batuk-batuk Segera Sembuh Lagi Musimnya Juga Sembuh Sehat Habib Makasih Juga Buat Para Kru Semoga Allah Terima Amal Ibadah Kita Semua Amin Jangan Lupa Kalau Mau Dapat Buku Cek Instagram Nabawi TV Wallahualam Mari kita Tetap dengan Membaca Doa Kafaratul Majlis Subhanallahumma Bihamdika Asyadu Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallahumma Subhanallahumma Subhanallahumma